Kenapa Kompas sangat egalitar sih mbak? Iya diajarin Pak Yaakob Kemudian ada piala nih Penghargaan yang diterima oleh teman-teman Wartawan Kompas Halo guys saat ini saya sedang berada di Ruang redaksi harian Kompas Dan hari ini adalah hari terakhir Kami berada di ruang redaksi ini Nah itu Ini adalah lobby utama ruang redaksi Kompas Dan kita mau lihat Kondisi hari terakhir Di ruang redaksi Jadi kita mau masuk harus ngetit dulu ini Ngetit Kita lihat ya Halo mas Pindah ini mas Ke Bahtera yang baru nih Iya malam ini Wah mantap saya Jadi mungkin ini yang dirasakan sama Nabi Nuh Waktu memindahkan Orang-orang dan hewan-hewan Ke Bahtera barunya Angkut Sip Angkut Jadi hari ini ada berapa Komputer yang diangkut nih pak 170 Oh 170 Total Total 267 Eh 8 Itu untuk Redaksi aja Redaksi aja Semua Manta 3 Berapa hari itu selesainnya mas Target 2 hari mas Hari ini dan besok Besok Tim yang diturunkan berapa nih pak Kalau organiknya ada 12 kemarin Terus yang outsourcing Haper ada 40 Nah kita juga mau melihat-lihat Ruangan yang ada di Harian Kompas Percaya nggak Di ruang redaksi ini Kami punya Kami punya ruang tidur Di ruang redaksi kami Ini ruang tidur kami Jadi kalau ngantuk Bikin berita Sudah disini Bahaya kalau sampai ke Belabasan Nggak cuma ruang tidur guys Kita juga punya Ruang karaoke Wow mantap nih kan Ini ruang karaoke kami Ada TV nya Ada mic nya Nah View nya seperti ya View nya seperti ini Langsung melihat Jakarta Dari ketinggian Itu ruang redaksi kami Yang mungkin Suasananya mungkin akan berbeda Dengan Ruang redaksi kami di gedung sebelah Kita keliling-keliling lagi Ruang redaksi Kompas di hari terakhir Nah ini adalah Ruang tengahnya Harian Kompas Di belakang itu ada piala-piala Nah ini adalah sesepuh-sesepuh saya nih Sesepuh itu yang pernah di beda Sudah tua ya Serunya di Harian Kompas itu Ini egaliter ya mbak ya Iya dong Sangat egaliter ya mbak Kenapa Kompas sangat egaliter sih mbak Iya diajarin Pak Yaakob Di semua ini yang dipanggil Pak Cuma Pak Yaakob Yang lainnya panggilnya Mas Katanya di Kompas itu yang dipanggil Pak Hanya dua Pak Yaakob Pak Satpam Pak Satpam Kamu Kamu gak panggil Pak Oh Mas Satpam Jadi disini panggilnya itu Mas sama mbak semua Saya juga dipanggil Mas juga saya Ada anggir Ada anggir Bu 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 gak sudah marah katanya mas Saudara Saudara kalau marah Kalau bung itu kalau dia memuji Hatinya senang Kasta paling tinggi itu mas Paling tinggi mas Abis itu bung Abis itu kalau lagi sebel sama kamu Saudara ger Gak pake nama lagi mbak Nah kalau itu saya baru tau itu Soal saudara ger Semoga saya gak dianggap saudara disini Ini bagian dari Sejarah Kompas Jadi ada plakat dari berbagai kementerian, lembaga, pemerintah maupun dalam negeri maupun luar negeri Kemudian ada piala nih Penghargaan yang diterima oleh teman-teman wartawan kompas Ada adi negoro Ada penghargaan dalam negeri Dan juga bahkan internasional Kayak ini kan adi negoro ini Adi negoro Dan ini hanya sebagian Ini penghargaan jurnalistik konstitusi Jadi ini Yap Tiem Jadi Ini luar biasa nih Mas gue katanya pernah nyumbang juga disini mas Ya saya kecil-kecilan lah menyumbang Inilah saya Apa kabinah world Kamu baca dulu dong Ada juga Ini adi negoro nih yang paling bergensi Nah sementara itu ini Yang internasional ini ada disini Ini segudang nih Ini wanifra Ini bukan cuma Karena kualitasnya Tetapi Kreativitasnya Jadi Jadi Ada negoro Sampai ada beberapa Dan ini Tidak semuanya ada disini Karena sebagian juga Beberapa wartawan Menyimpan sendiri untuk di rumah Ini lingkungan hidup nih Penghargaan lingkungan hidup Bagaimana kita Jadi bukan cuma beragam Adianya Tapi beragam Sektor Dimana kita Menunjukkan kontribusi yang luar biasa Total ada berapa piala nih ya mas? Wah saya Yakin tidak terhitung Karena Usia kompas kan sudah Setengah abad Dan Kompas bukan cuma Ini bentuk apresiasi orang kan Kepada kompas Ini juga sebagai kebanggaan Wartawan kompas ya mas Kok bisa diubang piala disini ya mas? Ya tentulah Pasti Karena kompas selalu Mengapresiasi juga Kepada wartawan-wartawan yang Karyanya Biapresiasi oleh Biapua Doakan semoga saya bisa nyumbang disini Ini jauh dari kata kantor Tapi malah lebih mirip jadi rumah Ini saya lagi sama Bung Daniel Dan Mbak Sari Lagi ngopi di ruang redaksi Ini perjamuan terakhir Perjamuan terakhir Untuk Tetap bisa Punya Spirit Pindah ke sana Jadi perjamuan baru Akan menjadi sedikit lebih susah Kalau ngopi Kayaknya tetap kita Ini Karena Perjamuan kopi ini Gak boleh Gak boleh putus Aduh Nah Ini di ujung perjalanan kita Di ruang redaksi Saya saat ini Dari belakang Meja Kepada Senusantara Di belakang ini ada Pintu Ajaib Mau lihat gak isinya Pintu ajaib seperti apa Ya ini adalah Pintu ajaib Yang langsung menyambung Ke teras luar Bagian luar Dari ruang redaksi Harian Kompas Ada apa isinya disini Ada Alat-alat fitness Tuh Gridmill Sepeda Dan juga ada tempat Buat Kungku-kungku Buat rokokan Jadi inilah tempat Dimana Kesehatan Dan penyakit Itu bertemu Orang cari sehat di belakang Orang cari penyakit disini Nah dari tempat ini pula Kita bisa langsung Melihat Gedung Menara Kompas Yang ada di belakang saya Nah inilah Seklumit cerita Tentang Isi dari ruang redaksi Harian Kompas Hari ini Tanggal 13 April Kami akan pindah ke Gedung di depan sana Bagaimana Orang-orang memandang Gedung baru Bagaimana orang-orang Was memandang gedung baru Dan bagaimana Keseluruhan kami pindahan Ada di episode berikut Dadah Boo Tidak And I don't even need a single word I say These only words and words are all I have To take your heart away These only words and words are all I have To take your heart away